Jodoh Raja Wali, jilid 48. Dalam keadaan bimbang inilah akhirnya Tek Hoat meninggalkan tempat di mana dia berjaga, yaitu di depan tempat tinggal Shanti Dewi dan dia berniat untuk mencari dan bertemu dengan seorang di antara para pengacau untuk menyelidiki apa yang mereka kehendaki. Maka ketika tiba-tiba dia melihat gelap bimbang, dia terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa pendekar sakti itu juga telah berada di dalam benteng. Dia maklum bahwa pendekar sakti ini adalah seorang gagah dan budiman, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Shanti Dewi berkali-kali, maka tentu saja dia menaruh kepercayaan penuh dan cepat dia mengikuti bimbang menyelingap ke dalam tempat gelap. Dan ketika dia melihat Kau Kocu berada pula di situ, dia makin terkejut. Dia maklum akan kelihayaan si topeng setan ini, maka cepat-cepat dia menegur adik iparnya ini, karena Cheng Cheng adalah adik tirinya seayah berlainan ibu. Engkau juga di sini? Kau Kocu tersenyum. Sama dengan engkau. Tek Hoat, engkau harus ikut membantu kami. Kami akan menyelamatkan keluarga kau yang tertawan, kata Bun Beng. Tek Hoat mengerutkan alisnya dan memandang dengan bimbang, lalu dia pun berkata dengan suara meragu, Akan tetapi aku, saya harus melindungi dia di sana. Aku tahu, Tek Hoat, engkau melindungi Shanti Dewi, tetapi bukankah engkau juga tahu bahwa Shanti Dewi bukanlah tawanan melainkan tamu. Shanti Dewi takkan diganggu, sebaliknya keluarga kau terancam keselamatan nyawanya. Dan benteng ini sudah dikurung oleh barisan kerajaan, dalam beberapa hari lagi pasti akan runtuh. Engkau harus membantu kami. Kini kau bantulah Kokcu menyerang mereka yang menjaga tawanan itu, dan aku akan membawa mereka keluar. Tapi Shanti, jangan khawatir, akulah yang menanggung bahwa kalau benteng ini dibobolkan, dan kalau benar Shanti Dewi masih berada di sini, aku menjamin keselamatannya. Tentu saja ucapan seorang pendekar seperti Gakbun Beng itu tidak pernah diragukan oleh Tek Hoat. Pula, memang sesungguhnya dia tidak suka kepada Kokcu dan semua pembantunya dan dia tidak sudi membantu mereka. Kalau saja tidak ingat bahwa Shanti Dewi perlu dengan perlindungannya, tentu dia tidak sudi tinggal di dalam benteng itu dan sudah keluar, bahkan ada kemungkinan dia membantu bibinya, Putri Milana, untuk menyerbu ke dalam benteng. Maka mendengar ucapan Gakbun Beng, dia langsung mengangguk. Cepat, waktunya tinggal sedikit lagi kata Gakbun Beng dengan girang. Dia telah mengatur rencana dengan Jenderal Kau dan telah berjanji bahwa sebelum matahari pagi muncul, dia sudah harus dapat membawa para tawanan itu ke tempat taman, yaitu di dalam gudang bawah tanah yang telah ditentukan oleh Jenderal Kau liang. Dan waktu itu, tengah malam telah lama terlewat. Fajar sudah menjelang tiba. Gakbun Beng membebisikan siasatnya kepada Kau Kokcu dan Tek Hoat. Kemudian, dari tempat persembunyian mereka, tiga orang yang berilmu tinggi ini meloncat ke depan. Seperti sudah direncanakan oleh Bun Beng, maka Gakbun Beng langsung menyerang Gau Oke yang tinggi itu sedangkan Kokcu menyerang Su Oke, adapun Tek Hoat sudah menerjang ke arah Hak Tiaw Lomo. Perhitungan Gakbun Beng memang tepat. Di antara mereka yang berjaga itu orang-orang yang paling melihai adalah Su Oke dan Gau Oke. Akan tetapi, dua orang dari Imkan Gau Oke itu kini diserang oleh dua orang sakti seperti Gakbun Beng dan Kau Kokcu, maka biarpun mereka itu cepat menyambut, namun mereka terkena hantaman dengan hawa pukulan Sin Kang yang hebat bukan main sampai mereka itu terhuyung-huyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gakbun Beng untuk mendesak Gau Oke dengan ilmu sakti lotian Sin Chiang. Biarpun si Jangkung itu telah mempertahankan diri dan menggerakkan dua lengannya yang panjang, namun karena diserang secara mendadak oleh seorang yang memiliki tingkat ilmu yang lebih tinggi daripadanya, dia menjadi bingung dan gugup, akhirnya pundaknya kena ditampar dan dia terlempar sampai beberapa kaki jauhnya. Sepak terjang si naga sakti gulun pasir lebih hebat lagi. Tadi dia melayang seperti seekor naga dan begitu tangan kanannya yang mencengkeram itu dapat dilakan oleh si Ketsu Oke yang masih terhuyung karena dorongan hawa pukulan, Kokcu menubruk dengan kecepatan kilat dan lengan kirinya yang kosong dan hanya ada lengan baju saja itu meluncur ke depan, melakukan totokan sampai tujuh kali ke arah jalan-jalan darah yang paling berbahaya dari lawan. Su Oke berteriak kaget dan ketakutan, menggelinding ke sana-sini, dan biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari ancaman maut, tetap saja dia kena ditendang sehingga tubuhnya menjadi semacam bola dan terlempar lebih jauh dari tubuh Go Oke. Kek Hoat mengalami kesukaran karena dikeroyok oleh Hak Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawi. Tetapi tiba-tiba Kokcu membantunya dan dua orang iblis itu menjadi gentar karena hawa pukulan yang meluncur dari tangan tunggal Kokcu sudah mendorong mereka ke belakang dengan dasyatnya. Juga Gitananda yang memutar tongkatnya, bertemu dengan Bun Beng yang secara berani menangkis tongkat itu dengan lengan. Krak! Tongkat itu patah dan Gitananda meloncat ke belakang dengan muka pucat. Pendetan depal ini lalu berkemak kemik, mengangkat tangan kiri ke atas dan berteriak nyaring, Tiga orang jahat berlututlah kalian. Bun Beng dan Kokcu telah mencapai tingkat tinggi sekali dalam kekuatan sinkang mereka, maka walaupun jantung mereka tergetar karena pengaruh sihir ini, dengan menahan nafas mereka dapat menolak pengaruh itu. Ketika Tek Hoat terhuyung dan hampir berlutut, tiba-tiba Kokcu mengeluarkan suara melengking seperti seekor naga marah. Mendadak Tek Hoat dapat meloncat ke depan kakek Nepal, dengan kemarahan meluap Tek Hoat lalu menusukan jari tangannya dengan pengorahan tenaga sinkang ke arah dada Gitananda. Kakek ini terkejut, lalu mendoyongkan tubuh ke belakang dan menggerakkan tangan kanan menangkis. Cus, augah! Lengan yang menangkis itu bertemu dengan jari tangan Tek Hoat sehingga lengan itu tertusuk jari seperti tertusuk pedang saja. Memang hebat sekali jari tangan Tek Hoat ini dan bukanlah julukan kosong kalau di dunia kengow dia dinamakan si jari maut. Kiranya pengaruh sihir dari Gitananda tadi membuyar dan lenyap oleh suara lengkingan yang keluar dari dada Kokcu. Harap kalian suka menahan mereka bun Beng berseru. Dan dia sendiri lalu menerobos dari kepungan, menghampiri pintu tempat tahanan dan merobohkan setiap orang pengawal yang berani menghalanginya. Dengan kekuatan tangannya, dibobolnya pintu itu. Pintu besi yang terkunci itu ambrol dan terbuka. Keluarga kau yang sejak tadi merasa gelisah mendengar suara ribut-ribut, Kini terkejut melihat munculnya seorang laki-laki gagah perkasa. Kini Gak Bun Beng sudah tidak lagi menyamar sebagai Heksin To Wong. Semenjak dia pergi bersama Kau Kokcu untuk menolong keluarga kau, dia sudah menanggalkan penyamarannya yang dianggapnya tidak berguna lagi. Akan tetapi, Kau Kok Tiong, putera kedua dari Jenderal Kau, segera mengenal Bun Beng. Gak Tai Hiap serunya Girang dan semua keluarga lalu dikumpulkan dan diajak keluar oleh Bun Beng. Cepat, kita harus pergi ke gudang bawah tanah. Ini perintah Jenderal Kau kata Bun Beng. Kok Tiong lalu mengatur keluarganya, digiringnya semua keluarga itu keluar dari tempat tahanan. Ternyata Hek Tiaw Lomo, Hek Hawil Alokawei, Gitananda dan semua penjaga sudah melarikan diri, tidak dapat menahan amukan Kokcu dan Tekhoat. Melihat ibunya dan semua keluarga keluar, Kokcu Girang dan terharu. Akan tetapi matanya mencari-cari dan wajahnya berubah. Mana Chin Leong tanyanya? Kok Tiong, adiknya, cepat-cepat berkata, baru saja dia dibawa pergi oleh nenekmu Katengkorak, tuaku. Jio Kek Kau Kokcu berseru kaget dan mukanya menjadi pucat. Dia sudah mendengar tentang kekejaman nenek iblis itu dan kini putranya dibawa pergi oleh Jio Kek. Melihat keadaan kakaknya, Kok Tiong berkata dengan suara sedih, maafkan bahwa aku tidak dapat mempertahankan putramu, tuaku. Nenek itu lihai bukan main dan dia berkata bahwa Kokcu yang menyuruh dia menjemput Chin Leong. Kau Kokcu tentu saja tidak dapat menyalahkan adiknya karena dia pun maklum betapa lihainya Jio Kek yang sama sekali bukanlah tandingan Kok Tiong. Dia lalu berkata kepada Gak Bun Beng. Paman Gak, tolong Paman lindungi keluarga kami, aku sendiri harus cepat mencari Chin Leong. Setelah berkata demikian dan melihat Bun Beng yang telah mengangguk, Kokcu lalu berkelebat pergi dengan cepatnya. Gak Bun Beng kini dibantu oleh Teg Hoat mengawal keluarga Jenderal Kau menuju ke gudang bawah tanah yang memang sudah dipersiapkan oleh Jenderal Kau sebagai tempat persembunyian keluarganya kalau tiba saatnya. Tanpa ada rintangan, Bun Beng berhasil mengantar mereka semua memasuki gudang bawah tanah. Paman Gak, sekarang saya harus pergi karena saya harus melindungi Shanti Dewi. Sedapat mungkin saya harus melarikan dia dari tempat ini sebelum terlambat. Gak Bun Beng mengangguk dan hendak membuka mulut, akan tetapi ditahannya dan dia memandang tubuh pemuda itu yang sudah berkelebat pergi. Tadinya dia hendak memberitahu bahwa yang dilindunginya itu adalah Shanti Dewi palsu, akan tetapi dia ingat betapa aneh dan beraninya tabiat pemuda ini sehingga kalau sampai diberitahu, mungkin pemuda ini akan mengamuk di dalam benteng secara nekat dan hal itu sama artinya dengan bunuh diri. Karena itulah maka dia tidak jadi memberitahu. Dengan sikap gagah Gak Bun Beng menjaga di luar pintu gudang itu bersama Kau Kok Tiong yang kini timbul kembali semangatnya setelah keluarganya keluar dari tahanan, apalagi ketika dia mengetahui bahwa kokatnya yang sakti, juga banyak pendekar sakti, telah berada di dalam benteng untuk membantu keluarganya. Dia merampas sebatang pedang dari seorang penjaga dan dengan pedang di tangan dia ikut menjaga di depan pintu gudang di mana keluarganya bersembunyi. Ketika Tek Hoat berlari menuju ke tempat di mana Shanti Dewi berada, yaitu di sebuah bangunan kecil bagian barat, tiba-tiba dia melihat Kian Lip dan Kian Bu lagi mengamuk di luar rumah besar seperti istana yang dia tahu adalah tempat tinggal pangeran Leong Bian Chu. Kakak beradik yang amat lihai itu dikeroyok oleh Imkan Ningga Oke. Tadinya Tek Hoat tidak mau peduli karena baginya yang terpenting adalah keselamatan Shanti Dewi, dan melihat betapa Kok Su dan teman-temannya sedang sibuk mengeroyok dua orang pemuda Pulau Es itu, dia melihat kesempatan baik untuk melarikan Shanti Dewi. Akan tetapi, melihat betapa dua orang kakak beradik yang amat lihai itu terdesak hebat oleh Imkan Gero Oke, sedangkan di situ masih nampak para pembantu Kok Su lainnya, dia merasa tidak tega. Dia teringat bahwa dua orang pemuda Pulau Es itu adalah orang-orang gagah luar biasa, dan dia teringat juga bahwa mereka itu sesungguhnya masih merupakan paman-paman tirinya karena dia adalah cucu kandung dari LBU Sumakian Li. Mendiang ayahnya dan Sumakian Li adalah saudara seibu berlainan ayah. Mana mungkin dia mendiamkan saja mereka yang terancam bahaya di tangan Imkan Ningga Oke. Dia tahu bahwa dia sendiri bukanlah lawan lima orang iblis Imkan Gero Oke itu, akan tetapi kalau melihat dua orang pemuda Pulau Es itu terancam bahaya dan dia diam saja, selamanya dia akan merasa menyesal. Apalagi kalau hal itu terdengar oleh Shanti Dewi, tentu dia akan dikutuk oleh Putri Butan itu sebagai seorang manusia yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Teringat akan ini, dia lalu mengeluarkan teriakan nyaring dan meloncat ke depan, langsung dan menyerang dengan pukulan dasyat ke arah Koksu Nepal. Ha-yi-yi-it! Hantaman yang dilakukan oleh Tek Hoat itu hebat bukan main. Tek Hoat sudah tahu akan kesaktian Koksu atau Semoke, maka sekali menyerang dia telah mengerahkan seluruh tenaganya sehingga angin pukulan dasyat menyambar ke arah kepala Ban Hwa Asangjin. Eh kakek botak itu terkejut bukan main. Tadi bersama dengan TWAOK dia sedang mengeroyok dan mendesak siluman kecil, sedangkan tiga orang saudaranya yang lain mendesak Kian Li. Ketika menghadapi serangan di asyat ini, dia berseru keras dan melempar tubuh ke belakang sambil menggerakkan kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya. Dia terluput dari serangan itu, akan tetapi Kian Bu juga terbebas dari desakan, bahkan dengan pukulan-pukulan gabungan tenaga Im Yang Yang amat dasyat dia dapat membuat TWAOK meloncat ke belakang pula. Melihat bahwa yang membantunya adalah Ang Tek Hoat, Kian Bu terkejut dan girang sekal. Ah, kiranya engkau membantuku, Tek Hoat tanyanya sambil tersenyum lebar. Bagus, Tek Hoat Kian Li yang sudah terdesak itu pun masih mampu mengeluarkan seruan girang. Melihat Kian Li terdesak hebat oleh tiga orang lawannya, Tek Hoat lalu menerjang dan menyerang J.O.K. yang mengerikan itu sambil berkata, Mari kita hancurkan mereka ini atau kita mati bersama. Kakak beradik dari Pulau Es itu tentu saja merasa girang bukan main mendengar hal ini. Semangat mereka bangkit kembali dan bersama dengan Ang Tek Hoat mereka lalu mengamuk Dan biarpun lima orang Imkan GeroOK memiliki kepandayan yang rata-rata amat tinggi, Bahkan tingkat kepandayan TWAOK dan JOK sedikit lebih tinggi daripada tingkat mereka, Namun tidak mudah bagi Imkan GeroOK untuk merobohkan mereka bertiga. Mari kita masuk tiba-tiba Tian Li yang maklum bahwa Kalau mereka tidak cepat-cepat dapat menangkap pangeran Leong Bian Chu, Tentu keselamatan mereka akan terancam hebat. Mendengar teriakan Tian Li ini, Tian Bu dan Tek Hoat lalu mengikuti Tian Li yang sudah lebih dulu meloncat ke dalam isana itu. Anehnya, Imkan GeroOK tidak menghalangi perbuatan mereka Melainkan mengejar dari belakang. Tiba-tiba terdengar suara koksu, Suara yang dikirim dari jauh melalui kekuatan hikang ke arah kamar Di sebelah kiri yang pintunya terbuka dan besar. Pangeran, hati-hati, tutuplah pintu kamar paduka. Suara ini terdengar oleh tiga orang muda perkasa itu. Tentu saja Girang bukan main hati Tian Li dan Tian Bu, Maka serentak mereka bersama Tek Hoat menyerbu ke dalam kamar yang pintunya terbuka itu. Kalau sekali pangeran itu dapat mereka tangkap, Tentu mereka dapat menguasai keadaan. Tiga orang muda perkasa itu masih bersikap hati-hati saat mereka menyerbu memasuki pintu kamar itu. Akan tetapi ketika mereka melihat pangeran Liong Biancu duduk di atas pembaringan kamar yang amat indah itu, Hati mereka Girang sekali dan seperti orang-orang berlomba mereka melompat ke dalam. Tentu saja dalam perlombaan itu Tian Bu yang menang karena pemuda ini mengerahkan ilmu ginkangnya yang luar biasa. Bu T, hati-hati tiba-tiba Tian Li berseru kaget ketika pemuda ini melihat pintu kamar di belakangnya tiba-tiba tertutup. Tian Bu sudah hampir tiba di dekat pembaringan, Ketika mendadak pembaringan itu terjeblos ke bawah dengan cepat sekali bersama tubuh seng pangeran yang tertawa mengejek. Tian Bu maklum bahwa pangeran itu melarikan diri dengan alat rahasia, Maka dia cepat menyusulkan pukulan dengan tenaga saktinya. Belar, pembaringan itu pecah, Akan tetapi tubuh seng pangeran sudah meloncat ke bawah dan lubang di mana ranjang itu lenyap kini telah tertutup kembali. Tian Bu meloncat ke tempat itu dan menggunakan kakinya untuk menginjak dan menendang, Namun hasilnya sia-sia belaka karena ternyata lantai itu terbuat dari batu yang di bawahnya dipasangi baja. Mereka bertiga seperti tiga ekor harimau terjebak. Mereka berlarian ke pintu dan jendela, Akan tetapi mendapat kenyataan bahwa jendela dan pintu itu terbuat dari baja yang amat kuat pula. Mereka telah terjebak dalam sebuah kamar luas yang kuat sekali. Melihat adanya sebuah pintu kayu kecil di sebelah kiri, Yang agaknya menembus keruangan lain, Kian Bu lalu menendangnya. Berak. Pintu kayu itu jebol dan mereka bertiga siap untuk menerjang ke depan, Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika melihat empat orang menggeletak pingsan di dalam kamar di belakang pintu itu. Mereka itu adalah Hexin Tawong, Ang Xio Chia, Xiang In, dan Hwe Ali. Ah! Otomatis Kian Li dan Kian Bu meloncat dan berlutut dekat tubuh Xiang In dan Hwe Ali Dan karena mereka berdua masih menyangka bahwa masing-masing mencinta darah yang datang bersama mereka. Kian Li merasa tidak enak kalau harus mendekati Hwe Ali, Sungguh pun hatinya merasa berkhawatir sekali akan keselamatan Hwe Ali, Maka dia lalu mengalah dan tidak ingin menyakitkan hati adiknya. Dia berlutut di dekat tubuh Xiang In. Melihat ini, Kian Bu juga makin keras menyangka bahwa kakaknya itu benar-benar telah jatuh hati kepada Xiang In, Padahal dia tahu bahwa Hwe Ali mencinta kakaknya. Dia merasa kasihan kepada Hwe Ali dan dia pun berlutut di dekat Hwe Ali. Sementara itu, Teg Hoa cepat memeriksa jendela kamar ini dan ternyata sama juga. Jendela kamar ini amat kuatnya, terbuat daripada baja dan terkunci dari luar. Kian Li dan Kian Bu merasa lega bahwa dua orang darah itu hanya pingsan karena asap medius saja, Demikian pula Heksin To Wong dan Ang Siocya. Setelah mengurut tengkuk mereka, sebentar saja mereka berempat sudah siuman kembali dan yang lebih dulu meloncat adalah Hwe Ali. Mana si bedebah pangeran dan koksu? Biar ku patahkan batang lehernya bentaknya marah, apalagi ketika melihat betapa Tian Li tadi mengurut tengkuk Xiang In. Rasa cemburu bercampur rasa mendongkol karena dia seperti juga yang lain telah kena dijebak oleh koksu dan pangeran sehingga tertawan di dalam kamar itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, kembalikan anakku dan terdengar suara hiruk pikuk ketika pintu besar terbuka dan Cheng Cheng meloncat ke dalam kamar itu. Cheng Cheng, tahan pintu itu tiba-tiba Tian Li berteriak. Namun terlambat karena begitu Cheng Cheng masuk pintu itu telah tertutup kembali. Cheng Cheng membalik, mendorong dan menendang pintu, namun sia-sia belaka. Pintu itu terlampau kokoh kuat. Mereka semua kini berkumpul di tengah kamar besar itu. Cheng Cheng bercerita betapa dia tadi berpisah dari Ang Shio Chia dan karena merasa tidak perlu lagi menyamar dalam keadaan ribut itu, dan pula karena sudah diketahui musuh betapa Ang Shio Chia sudah berhianat, maka dia menanggalkan penyamarannya. Ketika dia hendak mencari tempat tawanan, dia melihat Ji Oke mengempit tubuh puterannya berkelebat ke dalam istana ini. Ibu Uung, tolong Gak Chin Leong menjerit dan Cheng Cheng lalu mengejar. Akan tetapi Ji Oke lenyap dan Cheng Cheng yang tiba-tiba melihat pintu istana terbuka, cepat menerjang masuk. Kiranya dia pun terjebak seperti yang lain. Bagaimana kalian tahu-tahu pingsan di dalam kamar sebelah Kian Li bertanya kepada Siang In tanpa berani memandang kepada Wee Li yang dianggapnya telah saling jatuh cinta dengan Kian Bu. Akan tetapi yang ditanya sedang menatap wajah Kian Bu tak pernah berkedip, dan barulah Siang LN terkejut ketika dia ditanya oleh Kian Li. Dia menunduk dan menarik napas panjang. Si keparat koks Unepal itu sungguh amat cerdik dan berbahaya, akan tetapi dia tidak berani bercerita, hanya mengerling ke arah Wee Li. Wee Li mengerutkan alisnya. Dia juga merasa sungkan dan sukar untuk menceritakan betapa dia kembali telah bertemu dengan Siang In dan saling serang. Maka dia lalu bercerita sambil melewati adegan ketika dia bertanding melawan Siang In itu. Kami berdua, kami diketung oleh orang-orang yang dipimpin oleh Pangeran Nepal sendiri. Karena aku gemas dan benci kepadanya, aku menyerang Pangeran Nepal yang main mundur dan akhirnya kami berdua kena dipancing ke dalam kamar ini. Pangeran Nepal dan para pengikutnya lenyap melalui pintu-pintu rahasia, dan ternyata semua itu diatur oleh Kok Su yang hanya terdengar saja suaranya dari dalam kamar. Tak lama kemudian muncul Heksin To Wong dan Enci S.W.I.H.W.A. yang hendak menolong kami berdua. Akan tetapi sungguh celaka, mereka itu pun terjebak dan begitu masuk, mereka tidak dapat keluar kembali. Dia tidak mau menceritakan betapa di dalam kamar itu, dia dan Siang In sudah saling maki dan saling serang kembali sampai muncul guru dan murid itu yang lerai mereka. Eh, bagaimana bisa begitu Kian Bu bertanya sambil memandang kepada Ang Sio Chia yang sejak tadi juga memandang kepadanya dengan sinar mata penuh perasaan. Kok Su Nepal memang lihai bukan main, To Wong bercerita. Dia sudah tahu bahwa kami berdua telah memberontak dan berhianat, akan tetapi dia sengaja pura-pura tidak tahu. Ketika bertemu dengan kami, dia menyuruh kami menjaga tawanan di dalam kamar ini. Kami berdua mengintai dan melihat dua orang nona ini sedang, eh, sukar bagi To Wong untuk menceritakan betapa dia melihat dua orang nona itu saling serang. Kau dan muridmu lalu menolong kami akan tetapi terjebak pula Wee Li melanjutkan cepat. To Wong mengangguk. Benar, kami melihat dua orang nona ini dan cepat kami membuka pintu dari luar. Akan tetapi begitu kami berdua masuk, pintu tertutup dari luar dan pada saat itu Kok Su menyemburkan asap beracun ke dalam kamar. Kami tak dapat menghindarkan asap itu dan roboh pingsan. Kian Bu dan Kian Li saling pandang. Kok Su Nepal itu benar-benar amat cerdik sekali. Mereka semua kini telah terjebak di situ, bahkan ceng-ceng yang lihai juga telah dapat dipancing masuk ke dalam ruangan. Hahaha, semua tikus yang mengacau benteng telah terjebak. Orang-orang muda yang bosan hidup, kalian mau berkata apalagi sekarang tiba-tiba terdengar suara Kok Su dari lubang jendela yang terbuat daripada baja. Kami telah terjebak oleh akal busukmu, mau bunuh lekas bunuh ceng-ceng yang tidak kehilangan keberaniannya itu memaki. Kek Hoat memandang saudara tirinya seayah berlainan ibu itu dengan kagum. Ceng-ceng, engkau masih seperti dulu, benar-benar mengagumkan hatiku, katanya. Ceng-ceng memandang saudaranya ini dan tersenyum. Dan aku girang sekali melihat engkau berdiri di pihak kami, bukan menjadi lawan kami, Tek Hoat. Melihat dua orang kekonakannya itu, Kianli yang pernah jatuh hati secara mendalam dan mati-matian kepada ceng-ceng, memegang tangan mereka dan berkata, Dan aku girang sekali mempunyai dua orang kekonakan seperti kalan. Aku akan merasa bangga dapat mati bersama kalian. Ucapan yang jujur ini amat mengharukan hati Tek Hoat, apalagi ceng-ceng yang maklum akan isi hati pamannya itu sehingga dua titik air mata membasai matunya muda itu. Melihat adegan yang mengharukan itu, tiba-tiba saja Hwee Eli menjadi marah. Kianli agaknya sama sekali tidak mempedulikan dia. Tiba-tiba saja dia menghampiri jendela dari mana tadi terdengar suara Koksu dan dia lantas membentak, Eh haha, Koksu botak menjemukan. Lekas kau beritahukan kepada Pangeran Leong Biancu bahwa aku adalah tunangannya dan aku menuntut agar dia membebaskan aku. Akan tetapi Koksu hanya tertawa mengejek dan Hwee Eli menjadi makin marah, lalu dia menjerit-jerit nyaring, Pangeran Leong Biancu, apakah mulutmu berbau tahi dan tidak dapat dipercaya lagri? Kau bilang mencintaku, kau bilang bahwa aku adalah calon istrimu, mengapa kau membiarkan aku terjebak dan ditawan seperti ini? Kalau kau menghinaku, mana aku sudi menjadi istrimu? Tiba-tiba nampak wajah Pangeran yang tampan dengan hidung kakak tua itu dari balik jendela. Suaranya halus ketika dia berkata, Hwee Eli, manisku. Mana aku dapat melupakan yang kau? Adalah salahmu sendiri sampai engkau terjebak karena engkau telah terbujuk musuh dan membantu mereka. Akan tetapi kalau engkau mau bertobat, tentu saja aku suka mengampunimu, seperti yang telah berkali-kali kulakukan. Kian Li dan Kian Bu memandang pada Hwee Eli dengan alis berkerut penuh kecewa. Apakah putri Hek Tiaw Lomo ini akhirnya memperlihatkan belangnya dan dalam keadaan terancam itu lalu timbul kepalsuannya, merengek dan minta diampuni oleh Pangeran? Akan tetapi Kian Bu melihat sendiri betapa selama ini Hwee Eli benar-benar menentang musuh, bahkan mati-matian membela pihak mereka yang memusuhi orang-orang Nepal. Pangeran, mana aku bisa percaya omonganmu kalau engkau tidak mau masuk ke sini? Masuklah dan jemputlah aku, baru aku percaya kepada omonganmu. Ribuan kali engkau menyatakan cinta, akan tetapi aku masih belum percaya benar dan sekali ini biarku pakai sebagai ujian. Mendengar ucapan ini, Siang In mendengus dengan penuh ejekan, akan tetapi Kian Bu dan Kian Li saling pandang, maklum akan maksud ucapan Hwee Eli yang agaknya hendak memancing Pangeran itu masuk agar dapat ditangkap. Maka kakak beradik ini sudah siap untuk turun tangan begitu melihat Seng Pangeran masuk ke dalam ruangan itu. Akan tetapi, dari luar ruangan itu terdengar suara ketawa koksunepal. Hahaha. Nona Hwee Eli, engkau kira kami hanya anak-anak kecil yang mudah kau bujuk dan tipu begitu saja. Hwee Eli, kekasihku, kau keluarlah dari ruangan itu, melalui pintu. Akan tetapi yang lain jangan ada yang bergerak, dan setelah tiba di luar, aku tentu akan membebaskanmu dan permintaan apapun yang kau ajukan akan ku pertimbangkan. Mendengar ini, Hwee Eli mengerutkan alisnya. Akalnya gagal. Akan tetapi dia masih mempunyai harapan. Benarkah bahwa semua permintaanku kau penuhi? Akanku pertimbangkan, jawab Pangeran. Tidak ada lain jalan bagi Hwee Eli. Harapan satu-satunya untuk menolong semua orang yang tertawan hanyalah memujuk Pangeran yang benar-benar jatuh cinta kepadanya itu. Kalau perlu, untuk menyelamatkan mereka, terutama menyelamatkan Tianli, dia siap untuk mengorbankan diri. Baiklah, aku akan keluar, dia kemudian menoleh, sekali ini dia menatap Tianli dan berbisik, harap kalian jangan bergerak, aku akan membantu kalian, jangan khawatir, kemudian dia melangkah menuju ke pintu ruangan itu. Hwee Eli, engkau jangan mudah terbujuk. Musuh Ceng Ceng berkata, memperingatkan muridnya karena dia khawatir kalau-kalau muridnya itu akan celaka di tangan Pangeran Nepal. Hwee Eli menoleh dan tersenyum kepada nyonya muda itu. Harap Subo jangan khawatir, aku dapat menjaga diri, katanya. Seluruh hurat syaraf di tubuh Tianli, Tianbu, Ceng Ceng, dan Tek Hoat sudah menegang dan mereka sudah siap menerjang keluar kalau pintu itu terbuka. Akan tetapi ketika Hwee Eli melangkah sampai di belakang pintu, tiba-tiba dia menjerit dan tubuhnya terjeblos ke bawah. Kiranya lantai di belakang pintu itu dipasangi alat dan begitu darah itu menginjaknya, lantai itu bergerak meluncur ke bawah membawa tubuh darah itu bersamanya. Semua pendekar yang berada di situ meloncat, akan tetapi lantai itu telah tertutup kembali dan tubuh Hwee Eli sudah lenyap. Ternyata tubuh Hwee Eli telah terbawa turun dan begitu dia tiba di ruangan bawah, di situ telah menanti pangeran Leong Biancu dan Koksu Nepal. Hwee Eli hendak mengamuk, akan tetapi pangeran itu menubruknya dan pada saat yang sama Koksu Nepal telah mengirim totokan. Hwee Eli tak mungkin dapat melawan dua orang yang amat lihai itu dan di lain saat dia telah tertotok dan dipondong oleh pangeran Leong Biancu. Bunuh mereka semua. Bakar saja ruangan itu dari luar seng pangeran berteriak dengan girang setelah dia berhasil menangkap kekasihnya. Mereka yang tertawan di dalam mendengar perintah ini dan mereka menjadi bingung. Kembali mereka berusaha mencari jalan keluar dengan mengetuk-ngetuk tembok, memeriksa dinding, jendela dan pintu, juga meloncat ke atas untuk mencoba menerobos atap. Namun semua itu sia-sia karena memang ruangan itu dibuat secara khusus untuk menjebak lawan-lawan tangguh dan pembuatannya telah direncanakan sendiri oleh Koksu Nepal. Dalam keadaan yang menegangkan urat syaraf itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan nyaring di susu suara hirup tikuk. Kebakaran. Kebakaran. Gudang ransum terbakar. Tolong Gik. Lekas bantu padamkan. Ransum terbakar. Mereka yang terkurung di dalam ruangan itu saling pandang. Kian Li, Kian Bu, dan Siang In tidak mengerti apa artinya itu, akan tetapi Ceng Ceng, Ang Xio Chia dan Hexin Tawong tersenyum girang. Ah, siasat Jenderal Kau Li yang mulai dijalankan dengan baik kata Tawong dan dia lalu duduk bersandar tembok dengan wajah girang. Ransum di sini akan terbakar habis dan benteng ini sudah dikurung. Sebentar lagi tentu tentara kerajaan akan menyerbu. Ahaha, kalau mereka yang jahat ini dapat dihancurkan, kematian kita pun tidak akan sia-sia kata Ang Xio Chia sambil memandang kepada Kian Bu. Dia tahu bahwa mereka telah terjebak dan agaknya tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka wanita muda ini tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan rasa hatinya terhadap siluman kecil. Terutama sekali, aku rela mati bersama Tai Hiap, katanya sambil memandang kepada pendekar itu. Bukankah kita pernah melakukan perjalanan bersama yang amat menyenangkan? Kalau kita mati bersama, berarti sekali lagi melakukan perjalanan bersama Tai Hiap, betapa bahagianya rasa hatiku. Hexin Tawong mengerutkan alisnya. Murid yang dicintanya itu telah dia tetapkan untuk menjadi jodoh dari Xiao Hong, murid dari Sai Chu Kai Ong yang telah mengetahui rahasia kewanitaan Ang Xio Chia yang menyamar pria. Akan tetapi dia tahu pula bahwa muridnya ini telah jatuh hati kepada siluman kecil, maka di samping rasa tidak puasnya melihat sikap dan mendengar kata-kata muridnya, dia juga merasa terharu sekali. Kian Bu sendiri terkejut mendengar ucapan itu dan melihat sinar matu Ang Xio Chia yang penuh kemesraan kepadanya. Baru sekarang dia mengerti bahwa darah cantik ini ternyata jatuh cinta kepadanya. Otomatis dia menoleh kepada Xiang In dan makin terkejutlah dia ketika melihat sinar matu Xiang In penuh dengan api kemarahan. Dia menjadi bingung dan tidak menjawab kata-kata Ang Xio Chia, apalagi karena pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk dan nyala api, di antara teriakan-teriakan orang yang kebingungan. Dar, blaar, ledakan-ledakan yang bertubi-tubi menggetarkan ruangan itu. Dinding bagai bergoyang dan akan runtuh rasanya, lantai yang dipijak juga tergetar hebat. Lalu terdengar sorak-sorai menggegap gempita dan terdengarlah suara ribut-ribut luar biasa di sebelah luar. Apa, apa artinya itu? Kian Li bertanya heran. Itu, itu merupakan satu di antara siasat ayah mertua Ku Cheng Cheng berseru dengan wajah penuh ketegangan. Dan memang yang dikatakannya itu benar adanya. General Kau Li yang telah mengatur rencana siasatnya dengan rapi. Dia minta kepada Putri Milana untuk menggunakan pasukannya mengurung benteng itu dengan ketat. Kemudian dengan bantuan Gak Bun Beng dan Kau Kok Chu, dia melakukan pembakaran-pembakaran pada gudang-gudang ransum. Dua orang pendekar itu memasang obat-obat bahan bakar di dalam gudang-gudang dan ketika saatnya tiba, General Kau Liang yang berada di menara dan gapura terbesar, melepas anak-anak panah berapi ke arah gudang-gudang itu sehingga dalam beberapa waktu singkat gudang-gudang itu terbakar semua. Api menjulang tinggi dan sukar dipadamkan karena api telah membakar alat-alat bahan bakar yang telah ditaruh di dalam gudang-gudang itu. Kemudian, dengan menekan tombol-tombol rahasia yang dipasangnya ketika mengatur pembangunan benteng itu, tombol-tombol rahasia yang hanya diketahuinya sendiri dan merupakan rencananya semenjak semula, General Kau Liang mulai meledakan dinding-dinding benteng dengan alat-alat peledak yang sudah ditanamnya di tempat-tempat tersembunyi. Bunyi ledakan bertubi-tubi itu meruntuhkan pintu-pintu gerbang dan dinding-dinding. Melihat ini, Putri Milana yang semenjak tadi sudah siap siaga, cepat memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menyerbu. Waktu itu, matahari mulai mengusir kegelapan malam dan di antara kabut pagi bercampur asap ledakan dan dabu, seperti semut-semut saja pasukan kerajaan menyerbu benteng yang sudah kacau balau bukan main oleh kebakaran-kebakaran yang disusul ledakan-ledakan itu. Dapat dibayangkan betapa gegernya keadaan dalam benteng itu. Mula-mula semalam suntuk penghuni benteng sudah dikacaukan oleh pendekar-pendekar muda yang masuk menyelundup ke dalam benteng, yang dibantu pula oleh Tawong dan Angsyocya yang berhianat sehingga terjadi banyak hal yang membingungkan. Kemudian, menjelang pagi, disusul pula dengan kebakaran-kebakaran pada gudang-gudang ransum, hal yang amat mengejutkan, dan kini, tanpa mereka ketahui apa sebabnya, pintu-pintu gapura benteng dan dinding-dinding banyak yang runtuh oleh ledakan-ledakan dasyat tadi. Lebih hebat lagi, kini pasukan kerajaan yang banyak jumlahnya telah menyerbu masuk melalui pintu-pintu dan dinding-dinding yang runtuh, seperti air bah saja menyerang dengan gegap gempita. Koks Unepal dan pangeran Leong Biancu terkejut bukan main, tidak tahu apa yang terjadi dan mereka baru sadar bahwa Jenderal Kau Lianglah yang melakukan semua itu. Mereka mengira bahwa semua itu terjadi karena kelihayan Putri Milana yang memang sudah mereka dengar akan kepandainya mengatur pasukan. Tentu saja mereka menjadi juri sehingga Koks Unepal cepat mengeluarkan aba-aba kepada para pasukannya untuk menahan serbuan musuh. Dia sendiri mengempit tubuh Chin Leong sedangkan pangeran Leong Biancu memanggul tubuh Wee Ali. Mereka ingin memergunakan dua orang tawanan ini sebagai sandra untuk dapat melarikan diri melalui pintu rahasia apabila keadaan memaksa dan memerlukan. Bakar ruangan ini teriak Koks Unepal dan perintah ini segera dilaksanakan oleh para pengawalnya. Kemudian Koks Unepal, pangeran, dan dikawal oleh empat orang dari Imkang Gerooke yang lain, juga para pembantu, cepat meninggalkan tempat itu untuk membantu para pasukan yang sedang menahan serbuan tentara kerajaan. Api mulai berkobar membakar ruangan di mana para pendekar itu terkurung dan agaknya mereka akan terbakar hangus kalau saja pada saat api sudah mulai berkobar tinggi, pintu tahanan itu tidak dibuka orang dari luar. Beberapa orang pengawal roboh oleh terjangan sesosok tubuh yang gerakannya seperti seekor naga dan orang ini berhasil membuka pintu ruangan. Para pendekar yang sudah mulai putus asa di sebelah dalam, melihat terbukanya pintu, cepat berlomcatan keluar dan ternyata yang menolong mereka itu adalah si naga sakti gulun pasir Kau Kok Chu. Bersama Bun Beng, Kok Chu melaksanakan siasat ayahnya, yaitu membantu ayahnya membakari gudang-gudang ransum, kemudian karena dia khawatir akan putranya yang kabarnya dibawa oleh J.O.K., dia menyusul ke Istana Pangeran. Di situ dia melihat ruangan depan dibakar, maka ia segera dapat menduga bahwa tentu kawan-kawannya terkurung di dalam ruangan itu. Tanpa ragu-ragu lagi dia lalu membuka pintu ruangan yang memang sudah dipalang dari depan sehingga semua orang yang terkurung dapat diselamatkannya, termasuk istrinya sendiri. Di mana Chin Leong tanya Kok Chu kepada istrinya yang sudah memeluknya. Dia, dia tadi dibawa oleh Kok Chu, istrinya menjawab penuh kekhawatiran dan menuding ke depan. Dari lubang jendela dia tadi melihat kemana putranya dibawa oleh kakek bota itu. Tanpa banyak cakap mereka semua lalu lari mengejar. Akan tetapi Ang Teg Hoa tidak ikut mengejar karena dia sudah lari menuju ke tempat tinggal Shantidewi. Keadaan di kanan kiri sudah kacau balau, perang campuh terjadi di mana-mana dan banyak rumah-rumah yang terbakar. Ketika Teg Hoa tiba di depan rumah yang tadinya menjadi tempat tinggal putri Shantidewi, jantungnya berdebar penuh ketegangan melihat betapa rumah itu juga sedang terbakar. Dewi dia berseru berkali-kali dan mencari-cari jalan untuk memasuki rumah yang terbakar itu. Akan tetapi dia tidak mungkin dapat masuk. Tiba-tiba dia melihat seorang pengawal lari menjauhkan diri. Cepat dia meloncat dan dengan mudah dia mencengkeram tengkuk orang itu. Hayo katakan, di mana Seng putri butan bentaknya. Melihat wajah pemuda itu pucat sekali, sepasang matanya melotot dan mengeluarkan sinar bengis, pengawal itu makin ketakutan. Dia, dia sudah sejak tadi, dibawa pergi oleh panglima dari butan bersama orang-orangnya. Mohinta? Orang itu mengangguk dan lalu Teg Hoa mengendurkan cengkeramannya. Kemana dibawanya? Orang itu menggeleng kepala. Hamba tidak tahu. Teg Hoa melepaskan orang itu dan meloncat pergi. Hatinya panas sekali akan tetapi dia mengerti bahwa Mohinta tentu melarikan Seng putri keluar dari benteng dan kemana lagi dibawanya kalau tidak kembali ke butan. Dia lalu meloncat dan mencari-cari, tentu saja menuju ke pintu depan yang sudah roboh dan di mana terjadi perang campuh yang amat seru. Tiba-tiba dia melihat Koksu Nepali yang mengempit tubuh anak laki-laki kecil bersama pangeran Liong Biancu yang memanggul tubuh Wee Eli, diikuti oleh para pembantu mereka, tergesa-gesa menuju ke arah selatan. Dan dia melihat pula Kau Koksu, Ceng-Ceng, dan yang lain-lainnya mengejar mereka. Koksu dan kawan-kawannya itu cepat memasuki sebuah rumah besar yang kosong, dan para pengejarnya cepat menyusul. Melihat ini, Tek Hoat merasa bahwa dia pun harus membantu mereka karena bukankah pangeran Nepal dan Koksu Nepali itu yang menjadi biangkeladi sehingga Shanti Dewi tertawan di tempat itu. Pula, dia maklum akan kelihayan Koksu dan para pembantunya sehingga Koksu dan para pendekar lain itu tentu membutuhkan bantuannya. Tek Hoat, mari bantu kami merampas kembali puteraku teriak Ceng-Ceng ketika dia melihat saudaranya itu. Tek Hoat hanya mengangguk dan dia pun ikut pula menyerbu ke dalam rumah. Tidak ada perlawanan dari dalam dan ternyata Koksu dan pangeran berdiri tegak, para pembantunya di belakang mereka dan kedua orang ini tersenyum. Berhenti teriak Koksu sambil mengangkat tubuh Chin Leong ke atas. Melangkah maju berarti anak ini akan kami bunuh lebih dulu. Tentu saja menghadapi para pendekar itu, Koksu sama sekali tidak takut karena dia mempunyai banyak pembantu, apalagi di situ ada Imkan Gerooke lengkap yang amat kuat. Akan tetapi, kakek botak ini maklum bahwa biarpun mereka dapat mengalahkan rombongan pendekar ini, atau setidaknya mengimbangi mereka, namun dia dan kawan-kawannya tidak mungkin dapat melawan puluhan ribu tentara kerajaan yang tentu akhirnya akan menang karena jumlahnya yang jauh lebih banyak, sedangkan pasukan-pasukannya sudah kehilangan pimpinan. Hem, kalau sudah menderita kekalahan kemudian muncullah watak pengecut dan curang kau Koksu mengejek. Koksu Nepal, aku mendengar bahwa selain engkau menjadi Koksu dari kerajaan Nepal, juga engkau terkenal sebagai Semoke dari Imkan Gerooke. Sekarang, secara curang engkau telah berhasil menawan puteraku. Oleh karena itu, marilah kita bertanding secara gagah untuk memperebutkan puteraku itu. Kalau aku kalah, tentu saja engkau berhak membawa puteraku sebagai sandera. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menyerahkan puteraku itu dengan baik-baik kepada aku. Ban Hwe Asenjin menyeringai. Enak saja engkau, naga sakti gulun pasir. Kami amat membutuhkan anakmu ini untuk dapat keluar dari sini dengan selamat. Kalau anak ini kuserahkan kepadamu, lalu kau mengandalkan pasukan yang puluhan ribu banyaknya, tentu saja kami takkan sanggup meloloskan diri. Dengarlah, Koksu Nepal. Di antara kita pribadi tidak ada permusuhan, mengapa kami harus mencegah kalian melarikan diri? Aku berjanji sebagai seorang gagah bahwa kalau Chin Leong sudah kembali kepadamu, kami tidak akan menghalangi engkau untuk melarikan diri. Ban Hwe Asenjin berpikir-pikir. Dia dapat percaya omongan seorang pendekar besar seperti kau Kokcu ini. Kalau orang-orang gagah di depannya ini tidak menghalangi, tentu dia dan teman-temannya dapat melarikan diri melalui pintu rahasia, karena halangan dari para pasukan saja tentu tidak ada artinya baginya. Yang berbahaya adalah orang-orang muda perkasa ini turun tangan mencegah mereka lari. Baiklah, kami dapat percaya omongan naga sakti gulun pasir. Kau bawa dulu anak ini, TWA Heng katanya dan dia melemparkan tubuh Chin Leong kepada TWA Oke yang menerimanya sambil tersenyum. Sebetulnya diam-diam dia tidak setuju dengan sikap Kokcu yang menerima tantangan itu karena kakek Gorila ini maklum betapa lihainya naga sakti gulun pasir. Kalau dia sendiri yang maju, barulah lebih banyak harapan untuk menang. Akan tetapi yang ditantang oleh si lengan buntung itu adalah Kokcu, maka kalau Kokcu mewakilkan kepadanya tentu saja hal itu menjatuhkan nama Ban Hwa Aseng Jin, sebagai orang ketiga dari Imkan Gero Oke dan juga sebagai seorang Kokcu Nepal. Kini dua orang sakti itu sudah saling berhadapan. Sikap Kokcu tenang saja, bahkan lengan kirinya yang buntung, yang memperlihatkan lengan baju kosong itu, kelihatan menyedihkan dan menimbulkan rasa iba. Akan tetapi, di lain pihak Ban Hwa Aseng Jin kelihatan gelisah dan khawatir, sebagian besar wibawa dan keangkuhannya lenyap, bahkan dia menoleh ke kanan kiri seperti hendak mencari perlindungan. Memang di dalam hatinya, kakek botak ini merasa gentar terhadap pendekar lengan buntung yang sederhana ini karena dia sudah mendengar banyak hal yang luar biasa tentang istana gun pasir dan pengguninya. Ban Hwa Aseng Jin, majulah kau Kokcu berkata dengan tenang. Akan tetapi kakek botak itu tidak menjawab, melainkan diam saja, memandang tajam dan dia menggerak-gerakan kedua lengannya. Terdengar suara berkerotokan dan kedua telapak tangan Semoke atau Koks Unepal itu mengeluarkan uap kehitaman. Itulah tanda bahwa si kakek botak ini telah mengerahkan tenaganya yang luar biasa karena agaknya dia tahu benar bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara dasyat seperti gerengan seekor beruang marah, membuat tempat itu tergetar dan tubuhnya lalu bergerak meluncur ke depan, lalu berpusing cepat sekali dan dia mulai menerjang ke arah Kokcu. Namun, Kokcu juga sudah siap sedia. Begitu diserang, dia langsung menggunakan ilmunya yang paling hebat, yaitu Sin Leong Chi yang hoat, tubuhnya tiba-tiba saja membungkuk dan lurus ke depan, pangkal lengan kirinya bergerak dan lengan baju yang kosong itu mengeluarkan bunyi mencicip, kemudian menyambar ke depan menyambut pukulan lawan dan hendak menggulung tangan lawan. Ban Hwe Asenjin atau Laksapatma menarik kembali tangannya dan mendadak. Dia melayangkan kaki kanannya dengan tendangan kilat yang mendatangkan angin dasyat sekali. Sepatunya yang berlapis baja itu merupakan senjata ampuh. Jangankan tubuh manusia, biar dinding batu pun akan ambrol kalau kena hantaman kaki yang bersepatu baja ini. Namun, tubuh Kokcu dapat mendoyong ke belakang, lurus ke belakang dan kembali lengan baju kosong itu meluncur ke depan, menotok ke arah lambung lawan. Prak! Ban Hwe Asenjin menangkis dengan tangan kirinya dan dia menggunakan pertemuan tenaga sakti itu untuk berjungkir balik ke belakang, kemudian kembali menggerakkan tubuhnya berpusing dengan ilmunya yang aneh dan disebut Tian Tehengi. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan aneh sekali di mana nampak tubuh kakek botak itu berpusing seperti gasing dan tubuh Kokcu seperti rebah lurus disanggah oleh sebelah kaki, seperti seekor naga yang gerakannya aneh bukan main. Siluman kecil mendekati Tekhoat. Dia merasa makin suka kepada keponakan ini yang agaknya kini telah berubah, tidak lagi mau membantu kaum pemerontak. Dia maklum bahwa kehadiran Tekhoat di dalam benteng itu sama sekali bukan untuk membantu pemberontak, melainkan untuk melindungi Shanti Dewi. Teringatlah dia akan rahasia tentang kematian ibu pemuda itu, maka dia berbisik, Tekhoat, tahukah hengkah siapa pembunuh ibumu? Ang Tekhoat terkejut bukan main, matanya terbelalak memandang kepada Tian Bu, dan wajahnya berubah. Dia menggeleng kepalanya dan pandang matanya penuh selidik menatap wajah siluman kecil. Tahukah hengkau? Dia balas bertanya. Sumakian Bu mengangguk. Secara kebetulan aku bertemu dengan cuima yang telah menjadi gila, dan sebelum dia mati dia sempat menceritakan bahwa yang membunuh ibumu adalah Mohinta dan kawan-kawannya dari butan. Keparat Tekhoat berseru demikian kerasnya sehingga mengejutkan semua orang, akan tetapi dua orang yang sedang bertanding itu tidak mempedulikan dan terus saja berkelahi. Tekhoat memandang tajam kepada Tian Bu dengan muka berubah merah, matanya beringas dan dia mendengarkan ketika Tian Bu menceritakan dengan singkat pertemuannya dengan cuima, pelayan dari Ang Slokbi, ibu pemuda itu. Kalau begitu, aku harus mengejarnya sekarang juga Ang Tekhoat berseru dan dia menangkap tangan Tian Bu. Paman, terima kasih dengan kecepatan kilat Tekhoat melompat keluar dari tempat itu dan tanpa mempedulikan perang yang masih berjalan seru, dia menyusup di antara tentara yang saling bertempur, terus dia melarikan diri keluar dari dalam benteng itu. Perkelahian antara Ban Hwa Seng Jin dan Kau Kok Chu masih terus berlangsung dengan hebatnya. Kedua pihak yang menonton pertandingan ini merasa tegang sekali, akan tetapi Cheng Cheng bersikap tenang saja, bahkan dia tidak pernah melepaskan pandang matanya dari puterannya yang dipondong oleh TWA OK. Dia merasa sangat yakin akan kemenangan suaminya, yang dikhawatirkan adalah kalau pihak Imkan Gero OK tidak akan memegang janjinya. Akan tetapi dia melihat kakek Gorila itu tersenyum-senyum dan agaknya puterannya tidak diganggunya. Sebenarnya, Ban Hwa Seng Jin sudah merasa kewalahan sekali menghadapi ilmu silat yang aneh dari lawannya, juga setiap kali mereka beradu tenaga sakti, dia merasa betapa dadanya menjadi sesak, tanda bahwa tenaga Seng Kang dari lawan yang buntung sebelah lengannya itu benar-benar sangat luar biasa kuatnya. Hal ini tidak aneh karena Kau Kok Chu telah berhasil memiliki tenaga mukjijat yang timbul karena penguasaan ilmu Seng Liong Hok Te dari gurunya, si Dewa Bongkok yang juga hanya berlengan sebelah. Sebagai orang ketiga dari Imkan Gero OK, ilmu silat Ban Hwa Seng Jin sudah mencapai tingkat tinggi sekali, apalagi ilmu silat Tian Te Hong itu sukar sekali dilawan. Selain itu, juga dia telah memiliki pengalaman yang amat luas, maka dia merupakan lawan yang tangguh bagi Kau Chu. Akan tetapi, dengan bekal kepandainya yang luar biasa, yang diperolehnya dari gembelengan si Dewa Bongkok, apalagi dengan tenaga sakti dari Seng Liong Hok Te, kalau dia menghendaki, Kau Chu tentu akan mampu merobohkan kakek botak itu. Akan tetapi, pendekar ini adalah seorang yang memiliki pandangan luas dan tidak mau menuruti perasaan hatinya. Dia maklum bahwa selama ini dia tidak bermusuhan dengan Imkan Gero OK, dan bahwa diculitnya puterannya pun sesungguhnya bukan perbuatan Imkan Gero OK, melainkan merupakan balas dendam dari putri mendi yang pemberontak Kim Bong Sin kepada ayahnya. Kalau kini Chin Leong terjatuh ke tangan Imkan Gero OK, hal itu hanya merupakan kebetulan saja. Pula, selama puterannya masih berada di tangan mereka, dia tidak boleh ceroboh dengan membunuh atau melukai berat kepada Kok Su Nepal. Oleh karena inilah maka dia berkelahi dengan hati-hati dan tidak mau merobohkan Kok Su yang boleh mengakibatkan kematiannya. Ketika mendapat kesempatan yang baik setelah dia berhasil menghindarkan diri dari tendangan Ban Hawe Aseng Jin, tiba-tiba tubuh Kok Su mencelat ke atas dan dari atas, ujung lengan bajunya yang kiri dan kosong itu meluncur dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala yang botak dari lawannya. Inilah Kero yang paling tepat untuk menyerang tubuh lawan yang berpusing itu. Ban Hawe Aseng Jin terkejut bukan main. Untuk mengelak amatlah berbahaya, maka dia lalu mengangkat tangan kiri menangkis sambaran ujung lengan baju itu. Prat. Ujung lengan baju bertemu dengan tangan Ban Hawe Aseng Jin. Terasa panas tangan itu dan ujung lengan baju seperti ekor naga sudah melibat pergelangan tangan Ban Hawe Aseng Jin dan tubuh Kok Su sudah turun kembali. Kini Ban Hawe Aseng Jin membarengi turunnya tubuh lawan di depannya itu dengan hantaman telapak tangan kanan ke arah dada Kok Su. Pendekar ini pun menggerakkan tangan kanan menyambut. Plak. Kelihatannya perlahan saja dua telapak tangan itu bertemu, akan tetapi akibatnya tubuh Ban Hawe Aseng Jin terhuyung setengah melayang ke belakang seperti layangan putus talinya. Dia berhasil berdiri tegak kembali, akan tetapi mukanya pucat dan ujung bibirnya mengeluarkan darah segar. Ban Hawe Aseng Jin sejenak menatap wajah Kau Kok Su, kemudian mengangguk dan menjurah, lalu menoleh kepada T.W.A.O.K. T.W.A.Heng, harap kembalikan anak itu, katanya lemah dan begitu mengeluarkan kata-kata ini, beberapa titik darah menetes dari ujung mulutnya. Kok Su Nepal itu cepat memejamkan matanya dan menarik napas panjang. Ji Oke melompat mendekatinya dan tangan kanan nenek iblis itu ditempelkan ke punggung Kok Su, lalu mengurut beberapa kali ke bawah. Nenek itu menolong saudaranya mengobati luka di dalam tubuh yang ternyata tidaklah terlalu berbahaya, karena bukan langsung dihantam oleh tenaga sakti lawan, melainkan terkena tenaganya sendiri yang membalik keras. T.W.A.O.K. tertawa dan melemparkan tubuh Chin Leong ke arah Kau Kok Su. Pendekar ini menggerakkan lengan baju kiri yang menggulung tubuh anak itu, diperiksanya sebentar lalu diserahkannya anak itu kepada istrinya. Ceng-ceng memeluk dan menciumi anaknya. Dua titik air mata membasahi pipinya ketika ibu ini akhirnya bertemu kembali dengan putranya. Eh, haha, mana? Liko tiba-tiba Tian Bu bertanya ketika dia tidak melihat kakaknya berada di situ lagi. Semua orang juga mencari dengan pandangan matanya, yang bukan hanya Tian Leong tidak nampak, bahkan juga pangeran Leong Bian Chu telah lenyap bersama tawanannya, yaitu Hwe Ali. Aku tadi melihat dia mengejar pangeran Nepal, kata Siang En. Kiranya tadi secara diam-diam, menggunakan kesempatan selagi semua orang tertarik menonton pertandingan yang luar biasa hebat antara Koks U Nepal dan Kau Kok Chu, pangeran Nepal itu minta bantuan Gitananda, kakek bersorban yang jenggotnya panjang sampai ke perut, untuk menggunakan sihirnya melindungi dia melarikan diri membawa Hwe Ali bersama. Semua orang muda saja seperti terlupa karena perhatian mereka sedang dicurahkan ke arah pertandingan itu. Hanya Sumatian Leong tidak terpengaruh oleh karena pemuda ini sejak tadi memperhatikan Hwe Ali. Maka ketika Gitananda mengangkat tongkat cendana dan mempergunakan sihir, dia sudah mengerahkan singkangnya melawan dan dia dapat melihat pangeran Leong Bian Chu diam-diam membawa Hwe Ali pergi dari tempat itu. Maka dia pun cepat mengejar. Sedangkan siyang im yang ahli dalam ilmu sihir, segera merasakan pengaruh sihir yang dilepas oleh Gitananda, maka dia cepat melawan dan dia sempat melihat Tian Li mengejar seng pangeran. Melihat kekalahan Ban Hwe Aseng Jin, empat orang Imkan Gero Oke yang lain dan juga para pembantu Kok Su merasa penasaran. Hahaha, Sente, biarlah kami menebus kekalahanmu dan membasmi mereka ini, kata TWA Oke dan bersama Ji Oke, Su Oke dan Ngo Oke, dia sudah maju dan hendak mengamuk. Akan tetapi tiba-tiba muncul dua orang yang membawa pasukan pengawal berbaju emas yang amat rapi dan menyeramkan. Mereka itu bukan lain adalah pendekar Gak Bun Beng bersama istrinya, Milana, yang memimpin empat puluh orang anggota pasukan pengawal baju emas yang terkenal itu. Melihat munculnya suami istri ini, Imkan Gero Oke merasa gentar juga. Di antara para pendekar tadi, yang lihai sudah ada tiga orang, yaitu Siluman Kecil, Kau Kok Su dan Ceng Ceng. Kalau kini muncul pula pendekar Sakti Gak Bun Beng dan Putri Milana, maka pihak lawan menjadi terlampau kuat, apalagi masih dibantu oleh pasukan yang amat besar. Munculnya Putri Milana ini berarti bahwa pasukan Gubernur Honan yang bertahan di situ sudah kalah. Maka Kok Su yang cerdik itu maklum bahwa menggunakan kekerasan sama artinya dengan membunuh diri. Cepat dia berkata lantang, T.W.A. Heng dan teman-teman semua. Sinaga Sakti Gun Pasir telah menjanjikan untuk membiarkan kita pergi, perlu apa kita yang sudah kalah ini lebih lama berada di sini? Mari kita pergi. Mendengar ucapan ini, Im Kan Gerowoke yang lainnya dan para pembantu Kok Su seperti H.W.A.I. Kong Chu dan orang-orangnya, Hek Tiaw Lomo, Hek H.W.L.K.W.I., dan yang lain-lain mengerti akan maksudnya dan tanpa diperintah dua kali, mereka lalu mengikuti Kok Su pergi dari istana itu. Melihat ini, Gak Bun Beng menghadang di tengah jalan dengan sikap mengancam, akan tetapi Kau Kok Chu berkata, Paman Gak, harap suka membiarkan mereka pergi karena memang kami telah menjanjikan mereka untuk pergi. Gak Bun Beng mengerutkan alisnya, tetapi terdengar Putri Milana berkata kepada suaminya, biarkanlah mereka pergi. Memang kerajaan tidak mempunyai permusuhan resmi dengan kerajaan Nepal, dan kami hanya perlu menangkap Gubernur Honan yang memerontak. Gak Bun Beng mengerti bahwa dalam ucapan isrinya ini tentu terkandung maksud yang lebih dalam. Dan memang sebenarnya lah demikian. Putri Milana maklum bahwa kerajaan sedang lemah dan kacau oleh tindakan Kaisar Tua yang mendengarkan bujukan para Menteri Durna sehingga Kaisar menaruh curiga kepada semua orang, terutama orang-orang yang setia seperti Jenderal Kau Liang yang sampai dipecat. Dalam keadaan lemah itu, biarpun kini Pangeran Mahkota sudah mulai menaruh perhatian, amatlah berbahaya kalau menyatakan perang dengan Nepal secara terbuka dengan jalan menangkap atau membunuh Kok Su Nepal. Kini yang terpenting adalah menangkap dan menghukum Gubernur Honan yang memerontak. Rombongan Kok Su Nepal tidak mengalami banyak hambatan karena para prajurit tidak ada yang berani mencoba menghalangi mereka sehingga mereka itu dapat melarikan diri melalui pintu rahasia dan cepat meninggalkan benteng yang sudah diduduki musuh itu. Banyak pasukan pemberontak yang tewas, tetapi lebih banyak lagi yang menyerah setelah melihat para pimpinan mereka melarikan diri. Dengan tubuh gemetar dan muka pucat ketakutan, Kui Cukam, Gubernur Honan yang memerontak itu berlutut dan ditawan bersama kaki tangannya. Putri Milana dan para pendekar merasa lega bahwa akhirnya semua keluarga Kau dapat diselamatkan dan sambil menggiring rombongan Gubernur Pemberontak mereka keluar dari dalam istana dengan girang. Hanya Tian Bu yang mengerutkan alisnya dengan khawatir karena kakaknya tadi pergi entah kemana, melakukan pengejaran terhadap Pangeran Leong Bian Chu yang melarikan Hwe Ali. Ketika rombongan Putri Milana keluar dari istana, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang amat dasyat dan mengejutkan semua orang. Mereka terkejut sekali karena perang telah selesai dan tidak perlu lagi diadakan peledakan lain untuk menghancurkan genteng. Mereka semua memburu keluar dan terdengar teriakan yang memilukan, ayah-ah-ah.